Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat perpustakaan Winsulang Kali Joko Yogyakarta Semoga kabar baik Selalu menyertai kita semua Amin Sahabat, saat ini kita ada pada pertemuan kedua Atau koleksi human letter yang kedua Dimana perpustakaan Akan membangun human letter Yang salah satu koleksinya adalah Berisi tokoh yang mempunyai pengalaman hidup yang unik Tentunya pengalaman hidup ini berproses, bertumbuh Kemudian akan kita seringkan kepada pengustaka Sehingga menjadi koleksi human letter Yang kemudian koleksi ini bisa dibaca dalam tanda petik Kemudian bisa dipinjamkan dalam tanda petik Kepada pemustakaan Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Doktor Soeharto SSMA Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Alhamdulillah Beliau saya perkenalkan Beliau adalah Direktur Eksekutif SIGAP Tasama Inklusi dan Gerakan Advokasi Default Desen pada Fakultas Da'wah Win Sunan Kali Joko Yogyakarta Konsultan at Madani Civil Society of USAID Kemudian Apa lagi yang belum disebutkan? Banyak kalau dilihat di CV-nya itu banyak sekali Beliau kembar-kembar Itu yang saya terima Beliau adalah di Babel Netra Namun keadaan tersebut Tidak membuat pendidikan formal Beliau terganggu, terhalang Ini bisa dibuktikan dengan Jenjang pendidikan yang beliau raih Sampai saat ini SDN Negeri SMPN SMAN Di Pati Jawa Tengah Begitu Pak ya Kemudian S1-nya Fakultas Sastra UGM S2 atau masternya Di Universiti Rotterdam Keren sekali Doktor Doktor Doktoralnya Di Greenbridge Universiti Queensland Kobi Bio menulis Dia juga seorang Begitu juga Banyak sekali aktivitasnya Pak Luar biasa Ya untuk mengisi Kehidupan Mengisi kehidupan Biar lebih bermakna Iya betul Pak Pak boleh tahu gak Saya menyandang Sebagai Babel Netra ini sejak Ya Saya sejak Lahir memang Ya tidak Banyak Banyak seperti Anak-anak yang lain Tapi saya Dulu juga Enggak Ini kalau Saya tuh Berbeda Dengan yang lain Karena ya Memang tidak Total labline Saya masih Logis Masih melihat Kata-kata 20% Dan Ya masih Masih bermain Dengan teman-teman Masih nakal Kadang-kadang Jadi Masih nakal Jadi kalau Saya dinakali Masih bisa Masih bisa Seperti itu Ya Mungkin saya ceritakan Sedikit Boleh Pak Mengapa saya Sampai Enggak merasa Kalau saya Default Ya Karena memang Anak-anak Kecil kan Enggak punya Konsep Kita itu Berbeda Kita Tidak Tidak Bisa melihat Seperti Teman-teman Yang lain Itu Enggak paham Mungkin Saya pernah Sedikit Paham Tapi Tidak Tidak Terlalu Merasa Itu Persoalan TK TK besar Itu kan Sudah dikenalkan Dengan Buku dan Alapulis Ya Dengan Membibar Nah Satu hal Yang masih Saya ingat Sampai sekarang Itu Guru saya Minta untuk Menggambarkan Rumah Silahkan Gambar rumah Dan anak-anak Saya pikir Wah Saya gambar Aja rumah saya Jadi Rumah dari Papan Itu Kemudian Saya buat Garis Kayak Papan Di Tata Begitu ya Kemudian Warnanya Juga Saya sesuaikan Begitu Nah Kemudian Teman saya Pada Gambar Salah Rumah saya Begini Gambarnya Salah Gimana Terus Waktu Penilian Itu kan Disuruh Menunjukin Ke gurunya Kedepan 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 Nah Kedepan Saya Jalan Kemeja Guru Itu Saya Lihat Papan Tulis Kok ada Gambar Rumah Gambarnya Jelek Lagi Oh Makanya Teman-teman Gambarnya Kayak Gini Ternyata Pada Meniru Gambar Ini Saya Sama Tidak Selama Sekolah Tidak Tidak Pernah Lihat Kalau Di Papan Tulisan Tidak Tulisan Oke Itu Mulai Merasa Tapi Tidak 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 Betul Betul Masih Kecil Masih Memikir Sejauh Itu Masih Merasa Sama Dengan Kemen-kemenin Nah Mungkin Baru Berasa Itu Setelah Saya Di Kelas Dua Di Kelas Satu Itu Kalau Saya Belajar Jadi Biasakan Guru Zaman Saya Kecil Itu Guru Mengajarkan Baca Polis Di Kelas Satu Tidak Belum Masih Bermain Menggambar Menyanyi Di Kelas Satu Belajar Menghijar Mulai Ini Bukir Begitu Itu Tanya Kepala Guru Saya Ngajar Nuliskan Di Bapan Tulis Saya Tidak Lihat Tidak Kelihatan Cuman Kan Diberi Buku 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 Panjang Saya Baca Buku Itu Ajar Termasuk Kalau Menulis Saya Nah Sampai Di rumah Biasanya Ibu Saya Menanya Kam Kam Tadi Belajar Apa Saya Bilang Tadi Belajar Ini Bapak Budi Saya Bilang Tulisannya Mana Tunjukin tulisannya Tulisannya Salah Tulis Bapak Kurang Masih ingat Jadi Ibu Saya Karena Bapak Kerja Ibu Saya Di rumah Jadi Menanyakan Belajar Apa Nah Tapi Seperti itu Terus Sampai Kelas 1 Selesai Jadi Apa Guru Mengajar Apa Sebenarnya Saya Tidak Tahu Saya Mendengarkan Kemudian Sambil Membaca Buku Paget Kira-kira Bagaimana Belum 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 Sekolah Belum Sampai Saya Masih ingat Ada Cama saya kecil Namanya THP Hasil Belajar Satu Bulan Empat Bulan Sekali Itu kan Diberi Soal Soal Justru Ngapain Saya juga Tidak Tahu Selama Sekolah Tidak Dikasih Lembaran Jadi Cara Ngerjainnya Seperti Apa Saya Juga Tahu Tapi Saya Kok Naik Semua Nilai Saya 6 Saya Besar Saya Menyadari Ini Pasti Nilai 12 Karena Saya Sekolah Itu Tidak 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 Walaupun Saya Bisa Membaca Menulis Ritung Itu Karena Diajari Saya Di rumah Dan Di sekolah Itu Banyak Mendengarkan Dan Mengirangi Rauh Baru Waktu Kelas Dua Kelas Dua Guru Nulis Di depan Kemudian Muridnya Suruh Nyalin Nah Kalau Seperti Itu Saya Nggak 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 Nah Saya Cepat Nulis Saya Cepat Nulis N Mungkin Dari Situ Mungkin Dia Mulai Menyadari Terus Saya Di Teman Teman Di Suatu Hari Saya Diminta Tinggal Di Jalan Segini Dulu Saya Masih Baca Tapi Tulisan Yang Bisa Itu Masih Saya Baca Tulisan Pesannya Kalau Tulisan Pesannya Bisa Terbaca Itu Sepertinya Baru Guru-guru Saya Menyadari Bahwa Saya Berbeda Lalu Orang Tua Saya Di Dapangi Mungkin Dikasih Tahu Juga Supaya Men Juga Terlibat Untuk Pembelajaran Di rumah Kemudian Di sekolah Sendiri Ada Teman-teman Kalau yang duduk Di samping Saya Disuruh Membacakan Setiap Pada Dudukan Di Bapak Kayak Pendampingan Pendampingan Tapi Pendampingan Adalah Teman Sendiri Dan Alhamdulillah Itu Berjalan Dengan Baik Itu Terus Teman Saya Membacakan Kalau Ada Ulangan Ulangan Harian Itu Biasanya Dibatang Tulis Saya Akhirnya Bisa Mengikuti Setelah Proses Itu Berjalan Kemudian Di Kelas 3 SD Itu Ada Ketidakan Ranking Nah Sejak itu Saya Bisa Ranking 2 Jadi Yang Dulu Semua Jadi Ranking 2 Sampai Saya Ranking 2 Terus Wow Jadi Ya itu Alhamdulillah Bisa Bisa Dipahami Oleh Ada Semacam Ases Yang Mengetahui Kondisi Saya Karena Saya Sendiri Tidak Paham Dengan Kondisi Karena Saya Tidak Punya Pembanteng Teman Saya Bisa Baca Itu Saya Tidak Dari Teman Teman Yang Lain Setelah Kelas 2 SD Kalau Orang Tua Bagaimana Apakah Beliau Mengetahui Anakku Ini Kayaknya Berbeda Ini Kapan Atau Setelah Dikasih Tahu Tadi Atau Bagaimana Ya Mulai Paham Betul Juga Setelah Dikasih Tahu Kalau Yang Dulu Dulu Mereka Saya Juling Karena Kan Pasti Tidak Bisa Fokus Karena Antara Mata Kiri Dan Kanan Itu Bisa Mereka Bisa Melihat Sedikit Tapi Mata Kiri Anggar Pasti Kemudian Fokus Apalagi Kemudian Saraf Matanya Itu Yang Bagus Yang Kanan Kiri Bawah Kurang Itu Yang Menyebabkan Pandangan Menjadi Setelah Dikasih Tahu Tapi Jelas Untuk Selanjutnya Apa Namanya Peran guru Peran Teman-teman Di sekolah Itu Sangat Membantu Persis Seperti Di Win Sekarang Pendamping Itu Tidak Usah Dibayar Atau Tidak Usah Mendatangkan Orang Dari Mana Jadi Itu Yang Inklusi Jadi Menanamkan Kerjasama Antara Teman Dengan Teman Inklusi Yang Sesungguh Dan Itu Sudah Mereka Belajar Langsung Praktek Teman-teman Bapak Ini Belajar Langsung Praktek Membayangkannya Itu Di tahun Sekian Dan Sebelum Terminologi Sekolah Inklusi Ada Maksudnya Yang Luar Biasa Sekali Dan Saya Pikir Pak Apa Namanya Waktu Itu Orang Tua Menerima Bahwa Bapak Berbeda Itu Kemudian Treatment Nya Akan Berbeda Ketika Belio Ini Belum Mengetahui Gimana Pak Orang Tua Kemudian Setelah Belio Tahu Ternyata Berbeda Ya Orang Tua Saya Kira Tidak Tidak Kemudian Mengalahkan Saya Daripada Saudara Saudara Jadi Saya Tetap Disupport Bisa Sekolah Dengan Baik Makanya Kalau Ada Pelajaran Pelajaran Yang Saya Sulit Biasanya Saya Tanya Orang Tua Supaya Saya Saya Paham Karena Terutama Matematik Saya Cuma Bayangkan Kira Kira Seperti Karena Dia Nulis Di Papak B Saya Tidak Nulis Apa Tapi Saya Bayangkan Luluh Yang Paling Saya Sulit Waktu itu Pembagian Pembagian Di Kelas Kelas Lima Enam Itu Saya Tanya Ke Orang Tua Karena Di Sekolah Saya Tidak Tahan Dengan Guru Dan Saya Termasuk Malu Bertanya Jadi Kalau Tidak Paham Malu Bertanya Jangan Ditiru Jadi Kalau Tidak Paham Tanya Supaya Gurunya Menjelaskan Saya Ternyata Pemalu Saya Tidak Berani Tanya Tapi Terima Saya Tanya Ke Orang Keluar Yang Sangat Berasa Adalah Waktu Lulus SMA Jadi Sebenarnya Dulu Waktu Saya Kecil Tidak Pernah Punya Bayangan Mau Kuliah Tidak Pernah SMA Begitu Lulus SMA Saya Kemudian Mikir Saya Ngapain Dia Mau Kerja Apa Apakah Di sawah Kayaknya Juga Saya Orang Desai Di sawah Sepertinya Juga Tukang Sepertinya Juga Tidak Lalu Saya Bilang Ke Bapak Ibu Saya Pengen Kuliah Saya Paham Orang Tua Tidak Punya Duit Duit Dalam Arti Memang Kerjaan Mereka Depan Ibu Tidak 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 Paham Tukup Uangnya Tapi Entah Mengapa Saya Kuat Sekali Kuliah Setelah Kulus Lalu Saya Nekat Ke Btm Semarang Semarang Itu Bapak Saya Sedih Sedih Kalau Mati Apa Bisa Saya Tapi Saya Nekat Kemudian Akhirnya Bapak Ikut Mengatarkan Tidak Tega Saya Tidak Tepat Pergi Keluar Jauh 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 realitas kehidupan bahwa namanya Jakarta itu biaya hidup tinggi ya saya sudah ambil berkas sudah saya isi tapi saya bilang akhirnya kami pulang lagi kemudian saya tetap mencari kesempatan kalau saya kuliah supaya saya tidak lupa dengan pelajaran-pelajaran itu saya gunakan hari-hari untuk belajar tetap belajar saya juga tapi mungkin itu yang kemudian bisa menentuh hati orang saya saya merasa bahwa Jakarta itu terlalu tidak tahu mungkin daftarnya ke Jogja Alhamdulillah terima lagi kalau memang pengen jadi yang memberikan semangat kepada Bapak saya adalah Ibu itu adalah kuliahkan saja kamu kerja yang lebih keras karena anakmu ini kalau tidak kuliah mau jadi apa itu yang selalu disampaikan oleh Ibu karena rumah saya kan dindingnya papan ya Bapak saya itu mimpi itu saya dengar mengigau saya dengar sebenarnya saya sedih juga tapi dia memang sangat memikirkan itu kalau begitu saya diantara karena pekerjaan di kampung pasti tidak cukup saya merantau lagi ke Sumatera kerja di pertanian karet dari situ kemudian bisa penulia ini akhirnya kuliah di Sastra Indonesia UGM hari-hari ketika kuliah di UGM bagaimana Pak Ibu apakah seindah ketika di SD yang maksudnya teman-temannya support dan sebagainya ya kalau di Sastra tentu tidak seperti di AS, MP, SD yang ada pelajaran matematika yang harus tulis tulis apa fisika gitu ya di Sastra Indonesia tidak ada rumus tidak ada rumus tidak ada tidak ada yang sulit-sulit kayak gitulah artinya semuanya bisa saya ikuti dengan mendengarkan nah tetapi mendengarkan dan mencatat tapi saya pasti ya dan panku pasti juga enggak lengkap karena ada juga yang dipayangkan di di depan pakai UHP nah saya cari teman yang baik jadi setelah mereka mencatat saya bicara catatannya dan catat lagi di rumah di saya dan saya balikin nah itu cara saya belajar seperti itu jadi waktu SMP SMA juga saya pinjam buku catatan teman saya kalian di rumah besok saya kembalikan jadi kayak belajar dua kali dan ya alhamdulillah hasilnya bagus jadi di Sastra Indonesia waktu itu waktu sudah saya termasuk yang dengan IP terbaik terbaik diantara yang di wisudara begitu ya begitu lah perjuangan kuliah jadi yang tadi itu menggambarkan bagaimana Bapak menjalani sekolah dan kuliah di Indonesia begitu kan Pak terus selanjutnya itu kan Bapak ke Rotterdam ya Den Haag sebenarnya oh Den Haag dulu kampusnya itu ISS Institute of Social Study nah tapi zaman saya kuliah di sana itu ada kebijakan bahwa semua institusi pendidikan itu harus masuk ke universitas nah ISS yang semula berdiri sendiri bergabung dengan EUR Teraspus University Rotterdam tapi kampusnya masih tetap di dan cara saya belajar di sana ya sama dengan Indonesia cuman saya dapat hal yang baru yang saya dapatkan di sana adalah alat bantu selama di Indonesia saya tidak pernah mengenal alat bantu di Belanda saya mengenal alat bantu salah satu-satunya alat yang saya pilih waktu itu adalah Jordi saya lupa singkatannya tapi pakainya itu kayak gini dipakai kayak kacamata nah itu spektakuler karena bisa digunakan untuk biar tulisan di depan jadi tulisan di powerpoint di depan itu bisa terlihat jadi layaknya orang normal begitu orang yang penglihatannya normal jadi saya bisa apapun jadi itu dan kadang-kadang juga saya ngantuk memang berat dan saya kuliah S2 itu setelah 10 tahun tidak kuliah setelah lulus S1 saya lulus S1 2000 awal kemudian kemudian lulus S2 tahun 2009 nah itu ya makanya klaim baru ya biasanya bergerakan di LSM gitu di masyarakat di masyarakat itu kadang-kadang ngantuk tapi dengan hal itu saya tiga melihat kalau ngantuk menarik itu alat di pinjam atau diberi diberi ya jadi saya waktu itu adalah International Fellowship Program salah satu yang diberikan kepada di Papel adalah alat bantu alat bantu untuk logis itu kan banyak saya diminta mencoba-coba yang pas yang mana providernya didatangkan ke kampus mereka mereka bawa berbagai alat saya suruh pilih harganya berapa tidak urusan ya saya pilih itu paling mahal ya sekitar 30 30 ribu ya kalau sekarang mungkin sekitar 40 ribu kan sekarang sudah rusak tidak tahu dimana servisnya tapi itu sangat membantu lain itu juga ini apa kan buku lain itu kopi bukan kopi kalau untuk dibatuh ya karena untuk baca buku kan gak kelihatan kemudian saya harus scan itu kalau ada teman dari Indonesia yang selalu menyertai saya itu maksudnya membantu-bantu kalau ada buku yang di-scan itu dia bantuin itu dengan cara seperti itulah saya belajar kemudian saya juga ini mendownload kebetulan kalau di kampus saya itu semua bahan pelajaran itu di-upload ya di sudah kayak persistem gitu di-upload disitu kemudian saya tinggal masuk powerpoint powerpoint dosen itu juga tapi biasanya saya suka minta sebelum kelas tolong saya dikirim biar saya bisa melihat-lihat dulu sehingga waktu di kelas itu saya bisa menikuti itu kalau di di Belanda ya dan satu hal lagi yang menarik menurut saya yang tidak pernah saya dapatkan di Indonesia adalah waktu ujian waktu ujian itu saya ditempatkan di ruang kemudian saya boleh bawa laptop sendiri kemudian pengawasnya duduk di belakang saya supaya bisa melihat laptop saya kemudian diberi waktu yang lebih banyak daripada yang normal yang tidak usah pakai kata normal ini semua normal ya jadi saya ujiannya sendiri waktu waktunya kayaknya dua kali lipat daripada pengawasnya kenapa dua kali lipat karena mungkin mereka berpikir bahwa untuk menetik untuk membaca itu kan dua lagi karena memang love vision kan berbeda-beda ya setiap orang nah kalau saya itu kecepatan baca itu sepertiga dari orang kalau misalnya bisa membaca misalnya halaman saya cuma seperti ganyi anak-anak mungkin diberi setelah kemudian kalau mengerjakan assignment juga kan sudah dijatuh harus dikumpul tanggal sekian dan sekian saya selalu diberi kenapa begitu ya karena untuk membaca literatur butuh waktu tapi ada jeleknya jadi nanti jeleknya itu karena memang saya butuh waktu lebih lama teman-teman sudah saya masih kerja masih ngerjain sampai peses juga beratah dan ya Alhamdulillah bisa lulus dengan jadi ya waktu itu pesesnya dapat nilai 90 saya itu enggak menyangga dapat nilai 90 luar biasa ini apa namanya berlanjut ke Queensland kalau tadi kebijakan di apa namanya di Belanda seperti itu Pak saya pikir pemberian ekstra waktu ketika mengerjakan tugas ketika tes dan sebagainya itu merupakan kebijakan kampus gitu ya Pak sudah menjadi kebijakan kampus itu dulu saya ditawari dan kok begini saya senang sekali karena selama di dunia saya enggak pernah belum ada Pak enggak ada jadi saya S1 itu enggak pernah saya ujiannya bareng dengan yang lain dan ya kebetulan waktu itu saya masih bisa menulis dengan baik saya itu telah lulus S1 baru enggak bisa baca waktu saya S1 itu masih bisa baca dengan jarak yang sangat dekat kira-kira mungkin 5 cm termasuk saya ngerjakan skripsi itu juga dengan komputer dengan jarak yang jadi setelah sekian jam di depan komputer itu begitu keluar itu efek yang saya dapatkan tidak ada dukungan apapun nah ketika di Australia saya begitu datang ke kampus itu langsung datang ke unit layanan kubabel disini ya jadi ada ada unit tersendiri kalau yang tadi di Belanda ada enggak di Belanda saya enggak nemuin kayaknya enggak ada tetapi kebijakan dan ininya mendukung nah kalau yang di Australia ini memang ada jadi begitu saya datang ke sana itu langsung dikenalkan dengan alat-alat begitu karena besoknya kan saya harus mengikuti pre-academic training kayak pengenalan orientasi studi Australia Awards biasanya ada seperti kira-kira satu bulan sebelum kuliah dan proses kreator di 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 situ kita belajar macam-macam dari cara menulis dan lain sebagainya untuk mengenali budaya dan pimpin artinya bahwa saya kan harus harus bisa mengikuti kelas itu dengan baik waktu itu saya ditawari kamu pakai alatnya kemana lalu saya pilih ada jodri juga tapi saya tidak mau pilih itu saya mau cari yang lain karena tidak ada tidak ada punya saya sudah 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 saya pilih ini apa namanya multi view multi view itu kayak layar TV monitor kemudian ada kamera di atas kalau kameranya dihadapkan ke depan sana itu bisa untuk melihat depan tulis kalau dihadapkan ke bawah bisa untuk baca jadi saya bisa mengikuti kelas-kelas dengan cara seperti dan besok-besok karena tugasnya pada ikuti libur karena kita itu masuk kuliah awal ke academic training itu ketika masih masa liburan saya dikasih kunci pagi ngambil sore balikin seperti itu terus ini menariknya itu yang baru saya pikir dinikmati saja dan berhasil Bapak Alhamdulillah cuman banyak liku-liku kalau kuliah S3 karena ada tidak hanya persoalan akademik tapi mungkin persoalan keluarga persoalan persoalan lain-lain lain-lain juga kalau saya pikir ada paling 5 tragedi yang saya hadapi selama S3 mulai dari keluarga waktu itu ikut ke Queensland kemudian ada teman-teman yang tidak jadi sebenarnya di setelah itu setelah saya diberi alat baru karena yang lagi kan pinjem kemudian oleh biasiswa saya itu juga ditawari alat baru bahkan yang diberikan lebih banyak lagi mungkin mereka melihat apa saya kecil kemudian lambat akhirnya saya diberikan kemudian alat bantu saya waktu itu pilih yang pada menyarankan karena kamu butuh bahan bacaan elektronik maka diberi alat yang bisa untuk men-scan bahan bahan bacaan langsung membaca juga bisa saya diberikan yang itu kemudian karena untuk buku itu juga makan waktu saya diberi relawan juga relawan dari saya enggak tahu dia dibayar apa enggak tapi dia bilang follow fear itu dia membantu men-scankan yang saya kemudian di sana juga ada librarian juga membantu saya cara mencari buku mencari buku mendownload buku mendownload jurnal buku dan lain baginya sudah banyak yang elektronik tapi juga masih ada yang elektronik itu diajari maksud cara ini apa menyitir atau apa ya citation itu juga diajari cukup membantu juga memperingan pekerjaan pekerjaan terbiasa jadi teman-teman sahabat perpustakaan sudah bisa menilai sendiri bagaimana perbedaan ketika kuliah untuk teman-teman di babel ini ketika di Indonesia di Belanda kemudian di Australia dan apa yang disampaikan oleh Pak Harto saat ini saya pikir masih sedikit sekali pengalaman duduknya dan masih banyak yang belum diungkap sebenarnya Pak termasuk tragedi-tragedi tadi kan belum detail gitu loh Pak disimpan dulu disimpan dulu nanti sahabat jika ingin meminjam dalam tanda petik meminjam koleksi tokoh Pak Harto ini boleh nanti diulik lagi lebih dalam karena apa namanya koleksi yang seperti ini nanti akan digunakan untuk studi lanjut untuk penelitian dan sebagainya begitu Pak terima kasih banyak Pak kehadirannya semoga bermanfaat untuk semuanya dan perpustakaan Win Sunan Kali Joko menjadi apa mempunyai koleksi human liberis yang semakin beragam begitu Pak pohon dukungannya Pak siap oke begitu teman-teman sahabat perpustakaan koleksi kedua kita Pak Bapak Doktor Suharto di Fable Netra saya pikir masih banyak informasi yang nanti bisa di eksplor di dalam lagi nanti tinggal menghubungi perpustakaan tidak ingin menunjam ataupun membaca dalam tanda ketik silahkan dari kami sampai disini terima kasih sudah menonton koleksi ini sudah membaca koleksi ini terima kasih ada kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum terima kasih selamat menikmati